chapter 4 oke selanjutnya kita bahas if statement di Android Studio oke berikut contoh selatananya pertama kita buat button dulu oke selanjutnya kita tambahkan textbox ini nampilannya oke kita beri nama contohnya buttonnya itu ptmif sedangkan layoutnya itu ptmif pembelian nama ini salah satu adalah kita untuk memudahkan pemanggilannya nanti oke setelah ini selesai baru kita masuk ke main activity oke di main activity ini kita tambahkan query-nya pertama kita buat final oke tagview kita beri nama pesan sama dengan tagview pnw id add id kita untuk isilahnya textnya text to if oke terus ini kita deklarasikan yang berarti kita tambahkan disini public baru text view kita kasi nama pesan terus kita masukkan nilainya, integer nilai contohnya 70 oke setelah selesai baru kita selanjutnya kita tambahkan untuk button-nya contohnya button-nya 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 kita deklarasikan button-nya on-click-nya button set oke selanjutnya kita buat view on click list now jadi apa sih yang button yang akan kita buat contohnya kita pakai if nilai jika lebih besar dari 50 maka untuk notifikasinya pesan certimax untuk lulus oke selanjutnya jika nilainya di bawah itu maka pesan tidak lulus oke di sini kita nilainya buat 40 harusnya tidak lulus tidak lulus terus kita jadikan 70 atau 90 lulus berikut kita tambahkan contoh setelah lagi untuk input-nya saya kembali ke front-end-nya kita tambahkan untuk input berarti ambil teks claim teks itu istilahnya untuk editing input kita tambahkan kita tambahkan lagi kita beri nama untuk ini txt input sedangkan ini untuk membutuhkan penamanya btm input setelah itu baru kita masuk ke main activity lagi kita tambahkan jadi kita untuk istilahnya input tadi kita menggunakan edit text edit text edit text nya kita pilih nama input disini kita tambahkan penamanya edit text kita tambahkan penamanya edit text fanb id ok ya r id ini letaknya kita nama adalah txt input ok ya kita pilih nama adalah txt input kita pilih nama input jadi tepul penamanya kita nama aja sesuai dengan ini ya di atas baru kita tambahkan batangnya contohnya btn input button terus point BID RID button input kita deklarasikan btn input terus seton klik listurner terus view oke baru kita tambahkan untuk istilahnya logiknya logiknya kita tambahkan tidak boleh move selamat menikmati 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 selamat menikmati